Intro Baikomirsa, kembali bersama kami di Maria Teguh Golden Ways Kembali saya ingatkan kepada anda, dimanapun anda berada, anda bisa menghubungi kami lewat nomor telepon yang ada di layar kaca anda, silahkan Dan kita akan mulai segmen ini dengan sebuah pertanyaan, Pak, mengenai ujian Apabila kita bicara mengenai ujian, Pak, ada kadang-kadang saya ngobrol dengan teman-teman, ada rasa tidak puas terhadap pemimpin, entah itu di kantor, di kampus, di mana, begitu, Pak Apakah ada hubungannya antara kemampuan untuk melewati ujian dengan kemampuan memimpin, Pak Madyo? Oh, itu pertanyaan orangnya, cerdas sekali Sahabat Indonesia yang super Yuk, anda amati ya, kekesalan anda kepada orang yang memimpin, di perusahaan, di keluarga, atau dimanapun Orang yang tidak bisa belajar, tidak akan bisa memimpin Karena kepemimpinan itu, ilmu menyesuaikan diri dengan keadaan Untuk selalu berada di atas gelombang perubahan Dan orang-orang yang mengesalkan bagi anak buah adalah orang yang menggunakan ilmu lama Untuk mengelola masalah baru Menggunakan solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang Perhatikan itu Nah, kalau kita beraspirasi mau menjadi pemimpin, mulai dari sekarang, ikhlaskanlah diri anda untuk belajar Baru belajar matematika saja, malas Ada yang bertanya kepada saya di Facebook kita Oh, Facebook kita satu-satunya ya Facebook.mariotegu.asia Yang anggotanya 3.860.000 Selain itu, tiruan Nah, teman ini bertanya, Pak Mario, apa yang terjadi ke saya setiap kali saya buka buku, ngantuk Ada dong? Begitu buka, pleks Sikapnya terhadap pelajaran harus diperbarui Dia harus melihat bahwa yang ada ditulis itu adalah mewakili pemikiran orang-orang besar sebelumnya Dan apabila itu dibuka, buku itu, itu dia masuk ke cendela pikiran orang-orang besar Sehingga dia bisa berbakat untuk berhasil semudah mungkin Tertariklah kepada janji dari pelajaran Itu Super sekali, Pak Mario Terima kasih, Pak Kita lanjutkan kepada penlepon yang sudah tersambung Halo, selamat malam dengan Bapak atau Ibu Berada di mana? Halo, selamat malam Selamat malam dengan Yunani di Banjarmasin Bapak Yunani di Banjarmasin Silahkan Bapak bicara langsung dengan Pak Mario Selamat malam, Pak Mario Salam super Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Pak Yunari Pertanyaan saya gini, Pak Dengan berkaitan dengan ujian Kadang kita terlalu cepat melihat hasil ujian orang lain yang gagal Jadi, ketakutan itu langsung muncul dari kegagalan hasil ujian orang lain Nah, bagaimana cara kita memisahkan antara hasil orang lain itu Dengan kualitas diri kita sendiri Super sekali Kan berbeda sebenarnya Ya Kualitas kita dengan kegagalan orang lain itu belum tentu menjadi kegagalan kita juga Super sekali Terima kasih, Pak Terima kasih Ada satu istilah sederhana, Bapak Yang istilahnya juga bahasa, bukan bahasa Indonesia yang standar Tetapi kita itu harus belajar Badung Belajar bandel Belajar keras kepala Untuk mengabaikan apapun yang tidak membuat Bapak bersemangat Itu bicara begitu membuat kita kecil hati Abekan Itu nyidir begini Abekan Berpihak kepada pembicaraan, perasaan, pikiran, pekerjaan, pergaulan yang membuat kita bersemangat Hidup itu satu kali, Pak Dan tidak ada gunanya Bapak perbaiki orang-orang yang sudah berpendapat tidak baik tentang kita Atau yang mencontohkan ketidak Jadilah pribadi yang kuat sekali dalam kebaikan Sampai orang lain tertarik menjadi orang baik Karena melihat Bapak dimuliakan oleh Tuhan di dalam kebaikan Bapak Berfokuslah pada yang penting Abekan yang tidak penting bagi kita Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada super audience Silahkan yang ingin bertanya Silahkan langsung saja berdiri Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam super Pak Mario Salam super Bapak Nama saya Dimas Dari Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor Oh bukan Biar kami yang tepuk tangan Bapak gak usah Ya makasih Yang ingin saya tanyakan Apakah ada bedanya ujian yang diselenggarakan oleh Tuhan dengan ujian yang diselenggarakan oleh manusia Apakah konotasinya sama atau tidak Super sekali Itu saja yang ingin saya tanyakan Terima kasih Tidak ada Selembar daun pun yang jatuh tanpa pengetahuan Tuhan Dan kalau dengan pengetahuan Tuhan dan terjadi itu berarti diizinkan Pak Ya Kekuasaan Tuhan itu menyentuh semua sudut kehidupan kita Sehingga ujian yang diberikan oleh orang lain kepada kita itu bagian Dari keputusan Tuhan Jadi jangan hanya karena manusia yang memberikan ujian Lalu kita tidak menghargainya Padahal sebagian dari manusia digunakan oleh Tuhan Untuk menuntun kita kepada kemuliaan Jadi Hadapi Pak Kalau itu yang diuji adalah kesetiaan kita kepada proses belajar Belajarlah Kalau yang sedang diuji adalah kejujuran Jujurlah Ya Orang yang setia pada yang benar Atau bahasa kerennya Integritasnya tinggi Orang yang setia kepada yang benar Telah lulus ujian sebelum ujian Terima kasih Kita berikan kesempatan kepada super audience Untuk melakukan polling Pak Mario Silahkan Anda ambil Keypad yang telah tersedia Dan menjawab pertanyaan yang berikut ini Apakah Anda setuju dengan UN UAS yang menjadi penentu kelulusan Anda A. Setuju B. Tidak 5 detik 5 4 3 2 1 Terima kasih Tepuk tangan untuk pilihan Anda pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Tentunya selalu di Mario Teguh Golden Wings Kami akan segera kembali